Intro Halo selamat malam pemirsa, senang sekali saya Nabila Butri akan menemani Anda dalam WB Waktu Indonesia Berjanda Ini saya, salah satu yang paling saya senang di WB ini adalah semangatnya penonton Karena saya tahu ini adalah semangat-semangat untuk mendapatkan motivasi dari motivator saya tentunya Fitnahmu, fitnah Saya mau menyapa dulu apa kabar penonton yang hadir di studio malam hari ini Baik Tapi tenang, kalian kesini gak akan sia-sia Karena kalian akan mendapatkan motivasi yang luar biasa dari motivator saya Langsung saja saya panggilkan, ini dia Cak Lontor Kabar apa? Apa kabar? Apa kabar? Yang normal gitu loh Cak nyapanya, apa kabar? Apa kabar? Baik Saya sering ini melihat di oknum ya, oknum pejabat atau oknum apapun yang Kalau menurutnya berat, ada apa sih? Kepentong tangan Pak, sakit Pak Wah alat sama orang tua ya gitu Emang kenapa sih Cak dengan oknum-oknum ini Cak? Oknum pejabat, tidak semua pejabat ya yang baik ya baik Ini oknum yang kadang-kadang itu Kalau ada tertimpa masalah atau ada masalah, mereka cuci tangan Kalau saya sih benar cuci tangan gak masalah Tapi cara mereka kebanyakan itu gak benar Cuci tangan dengan cara misalnya menyuap, mau nyokok, itu kan gak benar Itu mereka berarti gak mikir Emang ada Cak cara cuci tangan yang benar gitu Cak, caranya gimana? Nih, menurut penelitian, hampir semua tangan manusia itu mengandung kuman Cuci tangan yang benar adalah menggunakan air bersih Bukan dengan cara menyok dan menyokok Orang juga tau mas Orang tau, tapi oknum pejabat seperti itu yang gak tau Pak cuci tangan itu maksudnya dia tidak, ya gak ikut-ikut lah Pak istilahnya gitu Cuci tangan itu dia, ah yang penting cari aman Pak, cari aman Istilahnya suap Bukan cuci tangan, air bersih Ya, udah tau semua juga gitu Ini kemarin dia dong oleh saya di barang Dari di sebelah gua Pak ini di barang sih teman saya nih Enggak, nanti saya cuci mulut sekalian Ini kita bahas tentang cuci tangan Ini, tapi bukan cuci tangan secara fisik Tangan dibersihin Woh, kolot Yang jelasin kan Bapak tadi Nah makanya saya kasih tau Kalau arti dari cuci tangan sendiri tuh yang bener apa sih, Cak? Nih, ada istilah orang menggunakan kata-kata cuci tangan Dalam kamus besar bahasa Indonesia yang kalau disingkat jadi pendek Iya lah Iya Ini ngapain pakai kamus besar Pak Kamus yang kecil juga ada Singkatan pasti jadi pendek Kata-kata kalimat yang disingkat jadi panjang tuh ada gak Pak? Kamus besar bahasa Indonesia yang disingkat jadi pendek Terus ada protes kenapa? Katanya Ada gak kalimat atau kata atau istilah yang disingkat menjadi panjang itu ada gak? Ada dong Apa? Pandangan dan jangkauan itu kalau disingkat panjang Oh iya betul Makasih Ya Allah Mereka cukupin Untung saya jelaskan jadi ngerti Ngerti kan Cak Untung dijelaskan loh Sampai akhirnya Kang Dery sama Bedu ngerti Tapi nih Cak mungkin hanya Kang Dery dan Bedu yang cukup mengerti Yang lain mungkin masih banyak yang belum ngerti Cak Kita coba dong Oh kita coba Cak Kita coba mereka cuma ikut-ikutan Apa? Atau punya inisiatif sendiri Wah betul Kita coba dengan TTS aja Tepat sekali karena sekarang waktunya kita bermain dalam TTS Tegak-teki Suri Ini kalau Mana pendukung-penduk Ini tapi sebuah keunikan Cak Kalau belum dimulai semangatnya luar biasa Cak Nanti kalau sudah mulai marah-marah terus kerja Tapi ditahan dulu karena kita akan bagi-bagi hadiah buat penonton yang ada di rumah Karena sekarang waktunya kita mikir Iya Bagi anda Memirsa di rumah waktunya kita mikir Karena saya akan berikan pertanyaan Dan anda bisa lihat dia juga dipostikan kita di Instagram At WB underscore net Delapan kotak jawabannya huruf keempat U Delapan kotak huruf keempat U Pertanyaannya organ tubuh yang berfungsi untuk bernafas adalah titik-titik-titik Jawab di kolom komen Dan jangan lupa dengan hashtag Waktunya kita mikir Ada satu buah smartphone untuk para penonton Itu dia Satu unit smartphone bagi yang tepat dan cepat jawabannya Aduh Ini gampang banget nih Cak Pasti harus bisa ngejawab Yang untuk ada kesempatan lain Oh iya betul sekali Buat para pemirsa yang mau memberikan pertanyaan untuk TTS bisa Kirimkan video kalian dengan pertanyaan beserta dengan jawabannya ke email kami di WaktuIndonesiaBercandaEgmail.com Yang paling menarik nanti akan kita pilih Dan pastinya ada hadiah 500 ribu rupiah Banyak hadiah ya Cak ya Sekarang kita kembali ke peserta di studio Dua tim sudah siap tapi Bedu masih sendiri ya nih Bagaimana kalau kita usir? Hah gimana? Gak aduh dong Cak Cak jangan diusir sekarang Lawannya kurang nih Pak senior-senior lawannya nih Pak Besok aja ngusirnya karena kan sekarang kita kekurangan peserta nih Cak Udah ada Bedu Biasanya Bedu selalu request cewek-cewek cantik ya betul ya Saratnya dong, sarat sempurna Cantik, putih, tinggi Harus cantik, tinggi, nanti Kalau misalnya gak diturutin kayak gitu gimana? Masa lu mau nolak? Ya seadanya aja lah Pak Yang penting ada disini ya Indo apalagi? Woi, tapi ini sesuai dengan requestnya Bedu nih Saya selalu menghadirkan perempuan-perempuan cantik untuk menemani Bedu Karena kalau gak ada perempuan cantik katanya otaknya gak berfungsi dengan semburna ya Mau tau ini perempuan sesuai dengan karakter yang Bedu minta Cantik Aduh Bule-bulean Apasanya kita panggil kan Ini dia Nadine Chandra Winanta Uhhh T onderkale Kepada Kepada Tingen Cepada Apatang Ken Kepada app enggak akan kita panggil alah Din masa bini gue dateng siapa istri gua mana katanya bukan yang ini yang mana ini doang enggak lu ngasih fotonya bukan yang itu tapi ini kejutan lu buat kita semua bini lu ternyata cakep ya gue juga ganteng oke laki-laki lu pintar milih istri, istri lu gak pintar milih suami kan selama ini ketemu di rumah, sekarang ketemu di sini kok gak ngomong apa-apa gitu biasa ya, biasa ini kalau sama bintang tamu ya gini-gini ujian-gini, cipikat cepikin, cipikat cepikin, cipikat cepikin Udah pelosinnya gini Ma du, maaf-maaf nih du, kita yang temen aja tau apa lagi bini yang tiap hari bareng du kotak batin, kotak batin, ini udah dateng, eh kreatif ini siapa yang hubungin dia, eh nggak Asal anda tau, dia yang ngubungin kreatif Kamu mau jadi artis Takut kesaingan istri Tapi kita penasaran nih, kalau di rumah Lucu gak sih? Lucu gak bu? Enggak, gak lucu Berarti gak di rumah gak di TV dong Gak lucu ya Namanya siapa takut ketuker sama yang lain nih du Sama nyebut ntar dulu Enggak lah, nama istri boso Enggak, dia lagi sambil nginget-nginget siapa ya? Eh, ini sepi aku terlupa Eh, berapa kotak istri? Berapa kotak? 6 kotak Tadi kamu bilang, 6 Tadi mau ngomong 4 lu du, nama siapa? Siapa yang 4? 4 kotak tuh depannya Ska, belakangnya U Kamu 6 kotak, urut ke berapa du? 6 kotak 6 kotak, huruf depannya S Belakangnya G Panggilannya Sayang Biar aman, panggil Sayang aja semua Takut lupa kamu panggil Sayang Baik, sekarang berarti tim pertama Sayang mau Yang panggil Sayang saya aja dong Sempatan panggil dia Sayang Katanya mamanya Sayang Kaki kesempatan malah dipanggil Sayang Katanya mamanya Sayang Semuanya Sayang Ya gue ke istri gue panggilnya Sayang Bapak jangan panggil dia Sayang Nah kalau dia sayang beneran gimana Katanya Bedu dan istri juga punya yel-yel khusus ya? Iya, iya dong Oh iya, iya Skip, skip, skip Nah kalau siapa? Ini kelar acara kalau ada peborongan nih Baik, kalau sudah siap hadiahnya apa bagi pemenang silahkan Bung Alex Teka-teki sulit dan dibalik fakta sebagai rintangan anda Bila berhasil Hadiah coffee maker Yang dipersembahkan oleh Bapak Tony Pengusaha nakal Yang mempunyai hobi Memelihara ular Silahkan bawa pulang Kenapa sih pengusaha nakal Hadiahnya coffee maker yang dipersembahkan oleh Ini saya Bapak Tony Pengusaha nakal yang hobi Memelihara ular Ini gak ada yang penting sama sekali Gak penting ya Pak pastinya ya Udah gitu Pak Rabutnya tipis banget Kayak buku tabungan Pak Ini dia TTS kita Nah Saya tadi membahas tentang cuci tangan Kita beri kata bantu cuci tangan Silahkan dibuka Cuci tangan Iya Pasangan yang Insya Allah Sakinah Masih Masih gak bisa pikir Yang hubungin dia siapa ini Bertua lo nyuruh Berarti gak lo Bertua lo nyuruh Silahkan Kamu pilih berapa deh Terserah Loh biasanya tuh Kamu berapa deh Biasanya Terserah Aku ikut Biasanya gini Biasanya gini Yang dikit Yang dikit Yang dikit Kalau menyanyi berdua di atas panggung Namanya Menyanyi berdua Rundingan sama pasangan dong Biasanya gimana ini kalau kamu rundingan Aku terserah kamu aja deh Gitu biasanya lu ya Bar Gue sumpahin Bini lu datangin sama kreatif Bini lu datangin sama kreatif Bini lu datangin sama kreatif Apa kamu Apa Apa Kaya begitu tuh Kaya kemarin Apa Lama-lama Keceng aja kamu kapan Duel 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 Berantem dong Kamu pengen berantemmu Colek-colek kan dong du Cuek aja cuek Cuek Kalau Kan dia kan nyanyi berdua di atas panggung Jadi saling cuek-cuekan Kayak kita ya Kayak kita Cuek Gak usah Semakin banyak fakta-fakta yang terungkap Tiga menurun Hanya empat Cuek pak cuek Cuek Nyanyi berdua di atas panggung Namanya cuek Setelah yang satu ini Tentang di Tentang Kau pergi sama aku apa Sama mereka Waduh Sama mereka Sama aku sama mereka Fakta berikutnya yang terungkap Iya Ayo apa yoi Makin pucat mukanya dong. Bedaknya keputihan kalian.